Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menghadiri kegiatan Tablik Akbar yang digelar Warga Muslim Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Badung di kawasan Sentral Parkir Kuta selasa kemarin. Kegiatan ini juga serangkaian Harlah ke-93 dan pelantikan pengurus cabang NU tahun 2018-2023. Dihadiri ribuan warga Muslim NU kegiatan Tablik Akbar digelar Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung di kawasan Sentral Parkir Kuta yang turut dihadiri Kiai Haji Ahmad Muwafik atau Krap Disapa Gus Muwafik dan Bupati Badung Nyoman Giri Praste serta Wakil Bupati Badung Iketut Suyase. Mengambil tema Gemah Perdamaian dari Bali untuk NKRI, Ketua Panitia Pelaksana Tablik Akbar H.A.A.F. Safruddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Badung yang senantiasa mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan umat Muslim di Kabupaten Badung. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi atau hubungan antarumat sehingga tercipta suasana yang damai. Sementara untuk pengurus NU yang baru dilantik diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amanat. Dalam kesempatan ini Bupati Giri Praste juga mengajak warga Muslim NU untuk selalu menjaga keutuhan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Bupati juga mengakui peran masyarakat Muslim Badung dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Badung sehingga berbagai kebijakan yang ada juga diterapkan untuk meringankan masyarakat Muslim di Badung. Hari ini kami menyatakan bahwa kegiatan tablik akbar sampai sekarang dan semoga di tahun depan bisa dilakukan lebih hebat lagi. Acara tablik akbar juga dihadiri anggota DPRD Badung, perwakilan Kapolda Bali, Kapol Restaden Pasar, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Ketua Pengadilan Negeri dan Pasar, Kepala Kantor Kementerian Agama Badung, Kabak Humas Kabupaten Badung, perwakilan dari Kesebang Pol, Camat Kute, Pengelingsir Puri Agung Mengui, serta tokoh Muslim yang ada di Bali dan Badung. Dalam acara ini secara pribadi Bupati Giri Praste dan Wabup Iketut, Soyase juga menyerahkan bantuan masing-masing senilai 100 juta dan 50 juta rupiah. Dari Badung, Imadi Arga Wai News melaporkan.